Didukung oleh Sayang merebak Di pohon jemara Assalamualaikum Mulainya kata Saya reki anugerah Pembuka bicara Sarapan pagi Dengan sepotong roti Abah siap-siap Nak pergi bekerja Sebelum masuk ke cerita ini Saya menyapa Apa kabar semua Pergi ke pasar Membali papaya Di pasar kemuni Saya berdiri di sini Saya nak bercerita Ceritanya Legenda cincin bayaku ni Legenda cincin bayaku ni Maafkan bapak nak terpaksa Melepaskanmu di sungai kedai ini Hiduplah dengan bahagian nak Baah bapak selalu mengetahui Tersebutlah kisah Sekitar ratusan tahun yang lalu Di pesisir sungai kedai kuhu Lahirlah seekor anak buah yang kuning Sebesar cincin bayaku ni Sebesar cincin karong Dari rahim seorang manusia Yang diberi nama cincin Di sebuah perkampungan kecil Hiduplah sepasan Sang suami istri Sang suami bernama Pak Taep Dan sang istri bernama Ibu Fatimah Pak Taep dan Ibu Fatimah Merasa sangat bahagia Apa yang mereka impikan Akan segera terwujud Karena sang buah hati mereka Akan segera lahir ke dunia Di suatu senjang Ibu Fatimah menghampiri Sang suami yang tengah melepas lelah Pak, tidak lama lagi Anak kita akan segera lahir Apakah bapak sudah menyiapkan nama untuknya? Sudah Jika anak kita seorang putera Akan bapak beri nama Soleh Dan jika seorang puteri Akan diberi nama Serikani Terukir senyum di wajah Ibu Fatimah Menandakan betapa senangnya Mendengar pernyataan dari santu Beberapa hari terlewati Hari yang dinantikan pun tiba Disertai langit yang mendung Angin bertiuk Tetap bertentu arah Suara hewan malam saling bersolta Menandakan suatu keanehan Ibu Fatimah akan terjadi Terakhir di rahim Ibu Fatimah Seketika Keluarlah Seekor anak buaya kuning Keluar dari jalan lahirnya Betapa terakhirnya Ibu Fatimah Ibu Fatimah mendapatkan sebuah mimpi Yang tengah melepas lepaskan Yang tengah melepas lelah Tanpa menedah waktu Pak Ta'im beranak Membawa anak-anak kedepian Sungai Kedah tubuh Cincin Anakku cincin Buaya kuning Maafkan Bapak nak Terpaksa Melepaskanmu Di sungai kedai ini Hiduplah dengan bahagian Doa bapak selalu menyestaimu Ya Allah Ya Tuhan ku Hidungilah anak-anak Lama ini Amin Tahun pun berdekati Suatu hari Pak Ta'im pergi Mengangkap pikan Dan sampan dan jalanya Hush Hush Sampai di tengah sungai Pak Ta'im merasa Sampan yang dinaikinya bocor Dan akan tenggelam Di saat kepanikannya pun Pak Ta'im teringat Anak-anak cincin Buaya kuning Anakku Anakku cincin Buaya kuning Tolong bapakmu Bapakmu akan tenggelam Di saat kepanikannya pun Sebetika Sampan Pak Ta'im Melucarkan tepian sungai Setelah Mengucapkan syukur Pak Ta'im bergegas pulak Dan menceritakan Dari hal kejadian tersebut Kepada isteri Dan keluarga Di kampungnya Cerita tersebut Cerita Dari hal kejadian tersebut Dari hal kejadian tersebut